Kunci rumah. Rumah siapa? Rumah siapa? Halo guys, ada kabar terbaru dari Arya Saloka dan Putri Anel. Di tengah kabar retaknya rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anel. Namun Putri Anel berusaha untuk memperlihatkan jika hubungannya dengan Arya Saloka baik-baik saja. Walaupun sampai saat ini, masih belum diketahui kebenarannya. Apakah Putri Anel dan Arya Saloka telah berpisah atau tidak? Dimana saat Putri Anel merayakan ulang tahunnya kemarin, tidak ada sosok Arya Saloka di sampingnya. Padahal kabarnya Arya Saloka diundang ke acara Putri Anel. Namun dirinya menolak hadir. Dan setelah Putri Anel melepas hijabnya, ada netizen yang berkomentar. Penampilan Putri Anel yang sekarang, biar Arya Saloka pulang ke rumah. Putri Anel pun membalas, enggak, biar lo ada bahan aja. Dimana secara tidak langsung, Putri Anel membenarkan, jika Arya Saloka tidak pernah pulang ke rumah. Sahabat Putri Anel, para dinatika pun berkomentar. Mama, weka, weka, weka. Seolah mencari perhatian dari Arya Saloka. Putri Anel pun kembali berkomentar. Di video terbaru, yang diunggah oleh Arya Saloka. Dimana Putri Anel menulis, Kojarilong Ngetrilba, tulis Putri Anel. Dimana Putri Anel masih memanggil Arya Saloka dengan sebutan babah. Netizen pun merasa bingung. Drama apa yang sedang dilakukan? Apakah sebenarnya Putri Anel dan Arya Saloka sudah berpisah? Tapi secara baik-baik. Kita doakan saja yang terbaik. Hanya waktu yang bisa menjawab. Fans Putri Anel pun merasa senang. Karena Putri Anel berkomentar di video Arya Saloka. Namun sayang, Arya Saloka tidak membalas komentar dari Putri Anel. Dan inilah ekspresi bahagia Putri Anel. Ketika dia mendapatkan kejutan dari sahabatnya. Ari keriting dan indah permata sari. Dan terlihat dengan jelas. Tidak ada Arya Saloka di rumah Putri Anel. Begitupun di acara parti makan malam bersama keluarga Putri Anel. Di hari ulang tahunnya. Tidak ada sosok Arya Saloka.